Ketemuan mereka itu kurang lebih sekitar tahun 2012. Kemudian tahun 2013 itu lahirnya anaknya mereka. Setelah ada kejadian reski kecelakaan, dari situlah mulai reski itu tidak ada kontak lagi sama. Suaminya di Tuding punya anak di luar nikah. Citra Kirana ancam reski Aditya jika ketahuan selingkuh, yaudah selesai. Kabar tak sedap menimpa rumah tangga reski Aditya dan Citra Kirana. Mendadak, muncul seorang perempuan berinisial W menuntut reski Aditya untuk pertanggung jawaban. Melalui kuasa hukumnya, W mengaku punya anak di luar nikah dari reski Aditya sejak tahun 2013 lalu. Didampingi kuasa hukumnya, W juga mengatakan dirinya memiliki berbagai bukti mulai dari foto hingga siap tes DNA. Meski namanya santer disebut, Citra Kirana dan reski Aditya memilih diam seribu bahasa sampai saat ini. Namun jauh sebelum masalah ini mencuat, rupanya Citra Kirana sudah beri ultimatum pada reski Aditya. Dilansir dari vlog Youtube Vena Melinda Official, Citra Kirana dan reski Aditya sempat ditanya soal perselingkuhan. Mau tanya pendapat Citra dan reski tentang selingkuh? Kalian termasuk orang yang bisa mentolerir atau tidak tentang perselingkuhan? Tanya Vena Melinda. Kalau aku enggak, jawab reski tegas. Karena kayaknya udah enggak worth it lagi dipertahanin. Selingkuh menurut aku pacaran ya bukan yang chat sama temen doang enggak, jelasnya. Berbeda dari reski, Citra Kirana mengatakan dirinya tak bisa memaafkan segala bentuk perselingkuhan. Termasuk berbalas pesan dengan lawan jenis di belakang pasangannya sendiri. Bahkan dengan tegas ia mengaku bakal memilih cerai jika pasangannya ketahuan mendua. Oh enggak bisa kalau aku. Kalau aku tidak bisa mentolerir selingkuh, kata Citra Kirana. Maksudnya kalau udah selingkuh ya udah selesai, tegasnya. Sembari melirik reski Aditya, mantan kekasih Ali Syakib itu pun lantas memberikan ancaman. Tapi selingkuh itu dari flirting-flirting chat udah termasuk selingkuh menurut aku. Berawal dari situ ke depannya pasti lebih lagi. Kalau selingkuh pacaran enggak bisa, enak aja kamu. Seru Citra Kirana. Kalau aku enggak mentolerir aku juga enggak boleh selingkuh dong, Insya Allah, timpal reski Aditya. Sebelumnya, jagad dunia maya dihebohkan dengan kemunculan wanita berinisial W yang mengaku memiliki anak dari reski. Yang diperjuangkan klien saya adalah untuk masa depan anak. Ya otomatis nafkah anaknya ya. Hanya itu tidak lebih dari itu, ujar Ferry Aswan, kuasa hukum W seperti dikutip dari kanal YouTube Trans 7 Lifestyle tanggal 19 Juni 2021. Kalau saksi banyak, saksi yang mengetahui hubungan klien saya juga banyak yang tahu. Yang kedua, bukti foto juga ada mungkin tinggal satu bukti lagi, yaitu adalah tes DNA, jelas Ferry. Namun sampai saat ini, W sendiri masih tak mau muncul ke depan publik untuk menggungkap identitasnya. Sementara Citra Kirana dan reski Aditya pun seolah cuek dengan hebohnya berita di luaran.